Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini kita akan cara melepas gigi camshaft ini guys camshaft atau gear camshaft menggunakan tracker ini guys oke akan kita buka dan lahan-lahan tapi pasti mudah-mudahan lepas guys ini akan kita lepas menggunakan tracker ini guys ya 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 Oke kita kencangkan seperti ini guys dan jangan lupa like komen dan subscribe-nya channel subangnya aja inilah cara membuka kensap atau as kita kasih pelumas pakai solar nih guys pelumasnya biar kelicin bagian kencangnya mau dilepasnya ya jadi kita kencangkan sampai terasa keras Hai setelah terasa keras kita ketok sedikit top seperti ini biar bergeser dan nantinya akan mudah di kita mudah kita kencangkan jadi setelah ini bisa kita ganjel seperti ini lalu kita kencangkan dia akan lembut nah kalau sudah kita ketoknya lembut kalau sudah keras kita ketok lagi terus seperti itu dan kalau sudah keras kita ketok lagi guys kita ketoknya agak berhati-hati jangan sampai kena di gearnya guys biar tidak rusak tapi kalau ini memang sudah rusak jadi mau diganti kena gearnya juga nggak apa-apa soalnya kita mau ganti kemarinnya sudah diganti tapi enggak seset jadi sudah rusak lagi makanya ini kita-kita ganti kemarinnya sama orangnya udah diganti ke gearsetnya guys tapi tidak semuanya mungkin yang mudah-mudahan bisa dilepas aja jadi yang tidak yang susah dilepas tidak digantinya jadi makanya sekarang kita ganti semua biar lebih jos lagi enggak kasar suaranya oke dan ikuti terus ini sudah menjadi lebih ringan semakin lama dia semakin ringan karena sudah semakin kesini semakin kendor ya guys oke dan itulah oke dan itulah cara melepas gigi camsat atau gears camsat atau gear asclep ya untuk mesin diesel ini mesin diesel 1125 1125 sampai 195 gears camsatnya banyak yang sama tapi yang tidak sama biasanya di bagian asclep ada yang enggak samanya yang lainnya sama semua soalnya di bagian camsat ini biasanya asnya agak lebih besar ada yang lebih besar jadi itu yang bikin enggak samanya jadi seperti itu kita ketok terus terus kita kencangkan kita ketok lagi kita ketok lagi sampai lepas pokoknya guys untuk bagi teman-teman bagi teman-teman bagi teman-teman sebagai sahabatan bagi teman-teman untukait have tada melepas giki-gikir asclep yang bandel ini guys kampaHS explic Deutsch itu sudah lepas ada ini yang bagian yang susahnya nih guys jadi sudah kita pakai tracker aja masih nggak bisa tarik kalau nggak diketok jadi dua-duanya dipungsikan diketok ya ditarik sama tracker itulah caranya kalau yang cara membuka gigi asclep yang membandel Oke ikuti terus jangan lupa lekomendan subscribe-nya karena subscribe itu gratis ini dukungan anda banyak saya ucapkan terima kasih sebagai teman semua yang sudah mendukung channel saya supaya teman semua bisa mendapatkan pahala yang berlimpah setelah menonton video saya karena berkat hubungan teman semuanya saya akan lebih semangat lagi dan berkat hubungan teman semuanya nah ini guys sudah terlepaskan mudah-mudahan dengan cara ini cara membuka girset kensap yang membandel Oke ini yang barunya sekalian langsung kita pasang jadi jangan terbalik di bagian luarnya untuk yang ada nomor 2 nya kenapa-apa sih untuk melihat untuk memasang gigi timingnya biar pas karena ada noknya kalau dibalik nggak kelihatan guys Oke terima kasih ini yang sebesar-besarnya buat teman semua ini pemasangannya seperti ini guys kita tetap berlahan-lahan dengan menggunakan gigi yang ada dan kalau sudah lumayan masuk bisa kita pakai garan kunci T untuk aneh-lahan untuk mengetoknya biar lebih pasti enggak rusak di bagian gigi asclep yang di kita ketok ya kita ketok pakai garan kunci T seperti ini guys biar lebih mudah dan lebih pasti dia tidak rusak di bagian ininya berlahan ketok pelan-pelan kanan kiri kanan kiri sampai benar-benar masuk dan oke kalau sudah masuk sudah dipastikan press seperti ini sudah mantap guys Oke ini bagian ini yang kita ketok tadi guys jangan sampai meleset nah sinilah dan oke Thank you Terima kasih